Halo guys, bertemu lagi bersama Upin dan Pocong. Cong, kali ini kita berdua mau pergi ke bukit. Kamu mau ikut Upin, tidak? Ikut ke bukit mana, Upin? Kamu ini suka aneh-aneh, deh. Aku tidak aneh-aneh. Kamu mau ikut, tidak? Boleh, tidak apa-apa. Aku mau ikut. Kemanapun kamu pergi malam hari ini, kan kamu sudah ajak aku. Oke, baiklah. Kamu sebagai Pocong yang baik. Kamu harus jagain aku dari Pocong-Pocong yang jahat, ya. Tenang aja. Aku akan selalu menjaga kamu setiap malam. Tenang aja. Walaupun kadang aku tidak ada di dekatmu, kamu tidak tahu kalau aku sedang menjaga kamu. Oke, baiklah. Kalau begitu, kamu naik ke mobil. Kita berdua. Ini adalah mobil monster. Oh, ini mobil monster, ya, Upin? Iya, ini adalah mobil yang terkuat. Cong, kamu lihat tuh. Dia bisa naik ke tempat-tempat yang tinggi. Oh, hebat, ya, Upin. Iyalah. Oke, kita naik ke bukit yang ini dulu. Baru setelah itu kita akan naik ke bukit yang lebih tinggi lagi. Kamu siap? Iya, aku siap. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut, Upin. Oke, baiklah. Kita akan naik ke bukit yang sana, Cong. Oh, tinggi sekali bukit itu, ya. Oh, tapi keren kalau lihat malam hari bukit itu, Upin. Iya. Ah, kamu ini seperti belum pernah pergi ke tempat yang seperti ini. Eh, kenapa ini? Oh, aku sudah pernah pergi. Setiap hari aku pergi ke tempat-tempat seperti ini. Tapi aku tidak mau tempat-tempat yang terang. Aku mau tempat-tempat yang gelap. Apa, Upin? Mobilnya terbalik. Bagaimana ini? Waduh, Cong. Aduh, mobil kita terbalik. Oke, untung saja bisa balik lagi, Cong. Iya, kalau tidak mobilnya akan meledak. Kalau tidak, balik lagi seperti ini. Iya, oke deh. Tidak apa-apa. Kita berdua harus naik ke atas secepatnya. Sebelum terlalu larut malam, takutnya. Nanti ada pocong yang jahat mengganggu kita, ya. Pocong, ya kan? Oh, iya, iya. Kita tidak boleh terlalu malam, Upin. Di atas ini nanti banyak hantu lain. Bukan cuma pocong. Ada genderua dan, apa namanya, kuntilanak juga, Upin. Oh, iya. Oke, kalau begitu. Kamu lihat nih pemandangan yang indah dari atas sini. Oke, oke, oke. Kita parkir dulu, ya. Kita atur dulu, Cong. Eh, kita atur dulu, Cong. Ini mobilnya. Wow, Upin. Tempat ini tinggi sekali, ya. Iya, dong. Kamu lihat saja ke bawah. Tuh, tinggi sekali, Cong. Wow, mantap, Upin. Wow. Kita berdua ada di tempat tertinggi. Ayo kita meluncur ke bawah. Wah, kamu punya selera keseruan yang sama dengan Upin. Ayo, kalau begitu. Kita berdua akan meluncur ke bawah sana. Cepat, 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 cepat sini. Cong, naik, Cong. Oke, baiklah, Upin. Wih, kenapa kamu tidak tutup pintumu itu? Oh, iya, ya. Tidak apalah. Jangan usah ditutup. Kan kita akan meluncur ke bawah. Nanti kamu terlempar jauh, jatuh dari... Oh, sebentar. Kalau begitu, kita harus keluar dulu. Oke. Kalau keluar, aku bisa menuncur pintu. Ah, bisa. Oke, kamu sudah siap. Kita berdua akan meluncur ke bawah, Cong. Iya, iya, Upin. Ayo, guys, Cong. Aku tidak sabar melihat mobil monster ini meluncur. Oke, baiklah. Kalau begitu. Let's go. Wow. Waduh. Waduh. Mobil monsternya terbalik, guys. Apakah dia bisa jalan lagi atau tidak, nih? Oh, bisa, guys, wih. Oh, hebat juga mobil monster ini, Upin. Kita berdua tidak apa-apa, ya. Jatuh dengan mobil monster ini. Iya, kamu tidak tahu yang mobil monster ini adalah mobil yang paling kuat. Oh, hebat, Upin. Kamu beruntung punya mobil kuat begini. Iya, lah. Ayo, kita berdua balik. Ipin kan ada di, apa namanya, di rumah segerian. Aku takutnya sekarang lagi musim pocong jahat. Dia diganggu sama pocong. Kita harus cepat temenin dia, ya, Upin. Eh, pocong. Oh, iya, Upin. Betul, ayo cepat pulang. Kasian, Ipin sendirian di rumah. Nanti kalau diganggu sama pocong-pocong jahat, bagaimana, Upin? Oh, iya, betul kamu. Ayo, kita cepat-cepat pulang. Ngomong-ngomong, kita harus hingga beli es krim dulu. Biar dia...